Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi Elgato yang delay audio ya saat dipakai untuk main game baik itu konsol PS4 atau mungkin Nintendo Switch atau mungkin Xbox gitu ya dan ini kalau kalian pakai aplikasi bawaan dari Elgato nya itu akan delay dari secara visual ya dengan audionya itu bisa dibilang tepat waktu gitu ya atau mungkin real time tapi untuk rekam bagus dan untuk kayak main game itu menurut saya enggak banget gitu karena kalau framenya kurang itu jadi semacam apa ya semacam ada input delay lah ya kalau di aplikasi bawaannya gitu nah sedangkan di OBS itu gambarnya real time 100% gitu ya jadi saat lo pencet memang benar-benar kayak gitu ya contohnya kayak gini tapi masalahnya ada di audionya dan di audionya ini kalau kalian mungkin udah nonton video sebelumnya gitu ya ini kalian bisa tambahin untuk delaynya gitu kalian bisa pakai filter gitu nah cuman kalau kalian pakai filter dan audionya yang telat kalau audionya telat kan otomatis videonya lebih cepet kan berarti videonya harus dikasih delay berarti ya kalian nggak bisa main game kalian gitu ya dengan laptop kalian doang gitu karena ya saya yakin sih tujuan kalian pakai Elgato gitu ya tapi kebanyakan ya biar bisa main game di laptop gitu ya tanpa harus pakai monitor atau TV gitu kalau kayak gitu ya nggak bisa karena ya delay gitu delay 650 millisecond itu ya lumayan kenceng gitu ya menurut saya gitu lumayan mengganggu gitu ya Nah misalnya kayak contohnya kayak gini ya kami juga kalian juga bisa denger mungkin ini saya pencet R2 nah itu delaynya tuh audionya tuh telat gitu datangnya belakangan dan itu dipastikan delaynya 650 detik gitu nah itu kayaknya kepanjangan juga sih untuk apa untuk opening dari tutorialnya tapi intinya kayak gitu ya Nah kalau kalian tambahin filter itu bisa aja cuman nggak bisa kalian nggak bisa main lagi gitu ya dengan monitor kalian atau mungkin dengan laptop kalian doang gitu jadi itu bagus untuk merekam gitu nah cuman kalian bisa menambahkan opsi ke yang lambang giri ini gitu ya kalian bisa klik disini dan kalian cukup klik yang advanced audio properties dan kalian cukup yang audio monitoring ini kalian jangan yang monitor of tapi kalian pastikan juga ya untuk up seharusnya adalah elgato atau mungkin video output capture ya kalau nggak salah atau video apa yang namanya ya Ed video eh video capture device ya dia pokoknya yang ada lambang kamera lah ya Nah kalian cukup klik yang diri ini kalian cukup klik advanced audio properties dan kalian cukup klik yang monitor of ini kalian cukup ganti ke monitor only ya atau mungkin monitor and output nggak tahu juga sih bedanya apa cuman yang sering saya pakai adalah monitor only dalam gurung mute output gitu ya kalian bisa klik aja di situ dan pasti juga tracknya kalian pisahin gitu ya dan bedain jangan sampai numpuk gitu ya untuk tracknya jadi karena disini untuk speakernya adalah yang dua gitu itu jangan yang elgato nya ini yang dua juga cuman ini namanya bukannya bukan elgato ya untuk Hai defaultnya tadi kan video capture device jadi disini sudah saya ganti juga namanya jadi elgato dan setelah itu kalian bisa ke exit gitu ya dan setelah itu kalian bisa matiin gitu ya matiin ke elgato ini ke properties gitu ya kayak cukup matiin yang yang direct soundnya gitu itu kalian matiin aja ke capture audio only gitu ya kalian klik oke dan nanti ini audionya bakal jadi realtime gitu atau mungkin nggak akan ada delay lagi yang delay 650 detik itu nggak akan ada gitu ya contohnya kayak gini nah contohnya jadi kayak ya 100% lah ya Nah yang saya rasain itu beda banget sih dari aplikasi bawaan elgato nya sama obs kalau di aplikasi bawaannya itu ada beberapa frame yang bisa dibilang apa ya kurang gitu mungkin dikurangin nggak tahu juga juga dan memang di forumnya pun banyak yang nyaranin enggak pakai aplikasi itu karena itu adalah aplikasi preview dan kalau dari previewnya itu memang agak sedikit framenya kurang jadi kalau misalnya kalian pakai kamera ya misalnya contohnya kayak game person kayak gini gitu itu kadang-kadang kalau misalnya kalian kayak cuman sedikit gitu itu kayak terlalu banyak gitu yang muternya dan itu jujur ngeselin banget kalau kalian misalnya kayak di game hack and slash kayak gado 4 misalnya yang saya rasain kayak gitu dan di obs ini jujur enak banget gitu tapi itu audionya gitu ya yang bermasalah gitu tapi setelah kalian setting ke audio yang ada lambang giri ini jadi nggak jadi masalah gitu ya jadi lebih enak aja sih gitu ya jadi 650 miliseknya itu udah nggak ada dan mungkin kalau kalian baru pakai elgato juga dan nggak tahu juga cara settingnya jadi itu adalah cara settingnya dan saya nggak saranin kalau kalian pakai properties dan untuk yang audio output modenya ini kalian ganti ke direct sound atau ke wave out itu nggak saya saranin dan karena misalnya tambahin buffering gitu karena jujur nggak ada sih yang ngasih video tutorial kayak gini gitu karena kebanyakan sih mereka yang ngasih video tutorial tentang OBS campur konsol begitu Xbox PlayStation atau mungkin Nintendo Switch itu kebanyakan mereka nyaranin pakai buffer gitu ya bufferingnya kalian enable dan capture audio onlinya ini kalian ganti ke direct sound gitu dan itu bakal jadi delay gitu entah kenapa mereka banyak yang nyarin kayak gitu dan saya nemu sih video yang pakai yang audio output ini gitu dan ini memang benar-benar bekerja gitu dan ya jujur menurut saya sih enak aja sih kalau misalnya nggak delay gitu memang siapa juga sih yang mau delay gitu ya dan ya nggak enak aja gitu ya menurut saya kalau delay kayak gitu dan ya itu dia intinya gitu untuk video tutorialnya kayaknya lebih banyak ngobrolnya Pak ya mungkin ya seperti biasa gitu seperti tutorial seperti biasa gitu di channel ini memang kebanyakan ngobrolnya gitu tapi intinya itu doang sih untuk cara mengatasinya gampang banget kalian cukup ke setting doang gitu mungkin karena banyak juga ya yang bilang uh kok tutorialnya terlalu cepet jadi saya kebanyakan ngulang gitu kebanyakan ngulangi tutorialnya kan cukup ke gear dan kalian cukup ke advanced audio properties dan kalian ganti ke monitor only gitu ya kalian bisa ganti ke monitor and output atau juga sih bedanya apa cuman yang saya pakai adalah monitor only gitu dan mungkin sedikit tips juga ya sedikit tambahan sebelum ke penutupan gitu kalau kalian mau main gitu ya misalnya nih kalian mau main game PS4 kalian atau mungkin konsol kalian dengan OBS tanpa delay audio dan tanpa delay visual karena di OBS itu kalau laptop kalian nggak kuat gitu ya yang saya alamin jadi tapi previewnya itu double itu bakal jadi nge-lag gitu dan caranya adalah kalian bisa klik kanan seperti ini dan kalian bisa klik yang full screen projector dalam kurung preview kalian bisa klik di monitor mana atau mungkin ya kalau kalian nggak pakai monitor atau pakai layar laptop doang gitu ya cuman ada satu gitu kalian bisa klik aja yang mana gitu ya layarnya misalnya contohnya kayak gini misalnya nah disini kita bisa ke Windows dulu mungkin ya karena disini juga saya mau setting juga OBSnya ya dan disini kan cukup klik kanan disininya kalian cukup ganti ke yang enable preview nya disini yang enable preview nya kalian uncheck gitu nah tujuannya apa jadi biar nggak ngelag Pak eh entah kenapa kalau previewnya double misalnya yang preview disini jalan dan OBSnya juga jalan itu jadi ngelag aja gitu dan nggak real time aja ya apalagi kalau misalnya game kayak God of War atau mungkin yang saya rasain sih mungkin kalau God of War nggak terlalu masalah ya karena game single player offline gitu beda dengan monster hunter yang online dan kalau misalnya fpsnya kurang gitu ya Jadi kayak ada patah-patahnya gitu tuh jujur menurut saya kurang enak gitu untuk dilihat bahkan enak banget gitu tambahan lagi ya saya janji ini terakhir gitu kalian bisa klik kanan disini kalian bisa klik full screen dan kalian bisa klik monitornya lagi kalau kalian tadi udah window kan misalnya atau mungkin mode window kalau kalian misalnya mau main full screen gitu contohnya kayak gitu setelah itu kalian bisa main gitu ya udah kayak udah kayak gitu aja dan jangan lupa untuk mematikan preview yang double atau mungkin preview yang di OBSnya tadi gitu ya dan eh kayaknya cukup segitu doang saya untuk videonya kayaknya udah kepanjangan dan ada sedikit tambahan juga dan kebanyakan ngobrolnya seperti biasa gitu ya di channel ini gitu deh video tutorialnya ternyata saya mau bikin singkat tapi ya takutnya ada yang bikin Oh terlalu cepet terlalu loncat-loncat gitu ya kayak gitulah ya tapi kayaknya enggak ada juga sih mikir kayak gitu tapi ya udahlah ya ya udah gitu nanti mungkin saya akan edit juga jadi lebih penek juga videonya udah nggak ada yang di kalau gitu aja ya MATT eehh kayaknya kalo li 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 li